Setelah melakukan serangkaian seleksi, KPU Makassar akhirnya melantik 75 petugas panitia pemilihan kecamatan atau petugas PPK. Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di salah satu hotel di Jalan Andik Jema, Makassar. Ke-75 ini merupakan yang terbaik dari sekitar seribu warga yang mendaftar. Mereka akan ditempatkan di 15 kecamatan untuk membantu menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar pada September 2020 mendatang. Dan mengajak men-setting pelantikannya seperti hari ini, kami ingin agar kesan pertama dari PPK itu adalah mereka kemudian menghargai KPU, mereka tunggu rasa cinta kepada KPU pada pertemuan pertama, mereka sebagai anggota PPK dan menjadi bagian dari kami. Kami berpikir bahwa ketika kecintaan itu tumbuh, maka mereka akan bekerja semaksimal muntun untuk pembaga ini. Mereka akan mencurahkan seluruh jiwaraganya untuk pembaga ini. Dan tentu ketika hal itu sudah terjadi, maka mereka tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap pembaga ini. Selain dilantik, ke-75 petugas PPK ini juga menandatangani fakta integritas sebagai dasar untuk menjamin keterbukaan informasi. PPK terpilih ini selanjutnya akan menjalani bimbingan teknik terkait regulasi mengenai penyelenggaraan pemilihan.